Oke guys, selamat datang di channel Bang Capil, santai dekat bersama petani Pada episode kali ini, Bang Capil dengan arah sumber akan berbagi informasi Bagaimana menanam sayur tirong dengan memanfaatkan galon bekas Oke, bagaimana keseruannya? Saksikan terus di channel Bang Capil, santai dekat bersama petani Ciao! Oke guys, ini Bang Capil lagi bertanya-tanya menekan arah sumber dengan salah satu guru Madrasa Halihah Alam Yang sedang melakukan agrobisnis ya Selamat siang Bapak Guru Selamat siang Mas, Bang Capil Oke, siap Untuk hari ini, lagi melakukan apa nih Pak ya? Hari ini kita lagi menanam terong ungu Kalau minggu kemarin kita membuat media tanamnya dulu Kita diamkan selama satu minggu Baru ini kita tanami medianya itu dengan bibir tirong ungu Oh ya ya ya, luar biasa ya Untuk video, untuk yang belum tahu bagaimana cara membuat media tanamnya Bisa dicek video sebelumnya guys Dan untuk tirong ungu ini sendiri termasuk jenis tanaman yang mudah ya Mas ya? Selain mudah ini Mas, tirong ungu mudah terus lebih tahan dari hama Oh ya? Terus apa, pembuahnya lebih cepat Dan pemasarannya bisa lebih cepat juga Oh gitu ya Jadi ini alasan kenapa teman-teman pilih sayur tirong ungu ini ya? Nah untuk penanamnya sendiri gimana ini Mas? Itu mungkin cukup mudah atau gimana? Cukup mudah Mas, kan kita sudah ada medianya Terus kita beli benih itu yang sudah benih yang tumbuh bukan dari biji Kalau nyemes sendiri itu kendalanya terkadang Kalau kita nggak sedapari teliti itu banyak yang mati Mas Jadi kita beli benih yang sudah hidup tinggal kita tanam Atau kita pindah ke tempat media yang sudah kita sediakan Nah untuk perawannya sendiri, untuk sayur tirong ini gimana ini Mas? Perawannya juga mudah, penting cukup Nggak cukup sinar sih, penting di tempat yang terang Ya Kena matahari langsung juga nggak apa-apa Karena termasuk tanaman yang Pembuannya harus melalui sinar ini Mas Jadi di tempat terang Terus dua hari sekali minimal disirami Pemukukan juga harus rutin Walaupun cuma seminggu sekali nggak apa-apa Oh ya, ya Dan untuk rencananya ini pakai pupuk organik atau pupuk kimia ini Mas ya? Yang ini kan sudah ada campuran dari kompos pupuk organik Ya Nah nanti mungkin untuk tambahan biasa pencubur kita pakai pupuk Tapi kita coba tidak pakai pupuk kimia Mas Jadi memang non-kimia Kita coba tanam yang memang organik dulu Jadi memang benar-benar ini ya Tanaman ini untuk belajar para sesuai juga ya Untuk belajar menanam tanaman organik bebas pesticida Ya oke Dan untuk masa panennya sendiri ini berapa bulan ini Mas? Ini mungkin satu Satu setengah sampai dua bulan sudah panen nih Mas Oh iya 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 Kira-kira ini untuk sayur terong gimana Mas prospeknya? Sayur terong kalau saya lihat sayur terong ini bagus Mas Jadi memang sayur terong itu lebih tahan cuaca Itu penyerapannya lebih cepat Karena memang nggak terlalu mahal Tapi kan ketika berbuahnya banyak itu kan hasilnya juga sama Oh iya 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 Mungkin next lagi mungkin kita kalau pemanenan dan sebagainya Kita akan coba review lagi ya Mas Iya Mas Mas panen nanti coba kita review lagi berapa hasilnya Atau nanti Pak mungkin sudah mulai berbunga Bisa nanti dibuat videonya lagi Ya bagus Ini juga Mas karena ini pembelajaran siswa nanti kita ada tabel Jadi siswa nanti selain menanam juga harus mengamati perkembangan tumbuhannya Misalnya minggu ini penanaman seminggu lagi itu sudah seperti apa tanamannya Mungkin dari besar batang, lebar daun, seperti itu Jadi anak-anak memang belajar Bukan hanya menanam tapi juga harus mengamati, meneliti Supaya nanti ketika mereka aplikasi di lahan mereka sendiri mereka sudah bisa Untuk prospek panjangnya Selain sayur terong ini nanti akan bertani lagi atau gimana Mas? Iya Mas ini nanti kan tahap terong itu yang tahap awal dulu Ini nanti-nanti kan ini kita ada beberapa kelompok Ini kan masih satu kelompok Minil masih 10 tempat media tanam Itu nanti target kita setiap kelompok untuk terong itu ada 30 atau 35 Baru nanti kita buat media tanam untuk tanaman lain Seperti itu Jadi yang terong itu cuma khusus terong dulu Nanti kita buat media tanam untuk tanaman lain Seperti itu Mungkin ada pesan-kesan untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Yang mau belajar bertani atau berkebun Oke untuk seluruh pemirsa Bank Capil dimanapun kalian berada Intinya kita jangan malu jadi petani Petani itu tuh gak pekerjaan yang hina tapi pekerjaan yang mulia Ya Oke Petani-petani millennial itu petani ini harapan bangsa Just untuk petani, hidup untuk petani Oke terima kasih Mas Terima kasih Mas Terima kasih